Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau WAS mata pelajaran kimia ya kelas 12 SMA TMA semesta 1 tahun 2022 beserta kunci jawabannya oke dan untuk latihan soal PAS WAS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi atau di bagian playlist oke dan mari kita mulai untuk latihan soal PAS WAS kimia kelas 12 perhatikan penyataan berikut 1. pengawet 2. obat bius 3. bahan pembuat ester 4. bahan dasar plastik oke nah dari penyataan di atas manakah yang merupakan kegunaan dari metanol A3 dan 4 B2 dan 3 C4 D1 E1 2 3 dan 4 maka jawabannya benar adalah A3 dan 4 jadi dari penyataan di atas manakah yang merupakan kegunaan dari metanol A3 dan 4 itu bahan pembuat ester dan 4 bahan dasar plastik A ya jawabannya beberapa kegunaan senyawa karbon adalah sebagai berikut 1. pendingin ruangan 2. antiseptik 3. obat bius 4. propelan semprat atau refrigeran nah kegunaan senyawa ether ditunjukkan oleh A1 dan 2 A1 dan 2 B3 dan 4 C2 dan 3 D2 dan 4 dan A1 dan 3 maka jawabannya benar adalah B ya 3 dan 4 kegunaan senyawa ether ditunjukkan oleh 3 dan 4 itu obat bius dan propelan semprat atau refrigeran B jawabannya senyawa yang tersusun dari unsur karbon dan hidrogen disebut senyawa A. hidrogen B. karbon hidrogen C. karbohidrat D. karbon E. hidrokarbon jawabannya benar adalah E. hidrokarbon di senyawa yang tersusun dari unsur karbon dan hidrogen disebut senyawa hidrokarbon E ya jawabannya salah satu ciri khas atom karbon adalah dapat membentuk A4 ikatan kovalen B2 ikatan kovalen C3 ikatan kovalen D1 ikatan kovalen dan E rantai hidrogen dan E rantai hidrogen jawaban yang benar adalah A4 ikatan kovalen salah satu ciri khas atom karbon adalah dapat membentuk A4 ikatan kovalen 3 etil pentana 3 etil pentana berisomer dengan A. 2 metil pentana B. 3 metil pentana C. 1 metil pentana D. 2 D. 7 metil pentana dan E. 2 3 metil pentana jawabannya benar adalah E. 2 3 di metil pentana jawabannya ini 3 etil pentana berisomer dengan 2 3 di metil pentana senyawa yang merupakan aminaprimer adalah A. C3 H7 NH2 B. dalam kurung CH3 2 NH C. CH3 NH CH2 C ya CH3 NH CH2 H5 D. C3 H7 NH CH3 dan E. dalam kurung CH3 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 Maka jawabannya benar adalah E ya dalam kurung CH3 2 NA CH3 E jawabannya rumus kimia dari senyawa halo alkana adalah A. CN H2N kurang 1 X lalu ada B. CN H2N X C. CN H2N plus 2 X2 D. CN H2N plus 2 X C. CN H2N plus 1 X Maka jawabannya benar adalah E. CN H2N plus 1 X Rumus kimia dari senyawa halo alkana adalah E ya CN H2N plus 1 X Perhatikan penyataan berikut 1. Dapat darut dalam air 2. Memiliki titik ID dan titik L yang lebih tinggi dari alkana 3. Mengalami reaksi eliminasi dengan reaksi basa kuat membentuk alkuna 4. Bereaksi dengan logam natrium membentuk suatu alkana Nah, pernyataan yang benar mengenai halo alkana adalah A. 2 dan 4 B. 2 C. 1 dan 3 D. 1 dan E. 1, 2, 3 dan 5 Jawabannya benar adalah A. 2 dan 4 Jadi, penyataan yang benar mengenai halo alkana adalah 2 dan 4 Oke, memiliki titik D. D. dan titik L yang lebih tinggi dari alkana Dan 4 Bereaksi dengan logam natrium membentuk suatu alkana A. Coba 1 kloropropanah berisomer dengan A. 1 klorobutana B. 2 klorobutana C. 2 metil 2 klorobutana D. 3 kloropentana Dan E. 2 klorobutana Jawaban yang benar adalah E. 2 klorobutana Senyawa 1 klorobutana berisomer dengan E. 2 klorobutana E. coba Senyawa halo alkana berikut yang dapat digunakan untuk pelarut nonpolar adalah A. D. klorodifenyl trichloroetana B. Karbon tetraklorida C. Teflon D. klorofom Dan E. freon Jawabannya benar adalah B. Karbon tetraklorida Di senyawa halo alkana berikut yang dapat digunakan untuk pelarut nonpolar adalah B. Karbon tetraklorida B. Jawabannya Rumus umum homolog ether adalah R. OH B. R. O C. R. C. O. O. H D-R-C-H-O E-R-O-R Jawabannya benar adalah E-R-O-R Rumus umum homolog ether adalah R-O-R E jawabannya Dua senyawa memiliki rumus molekul sama Rumus struktur berbeda Dan mengakibatkan sifat fasis maupun sifat kimia berbeda disebut A-Metameri B-Isomerisasi C-Adisi D-Eliminasi Dan E-Polimerisasi Jawabannya benar adalah B-Isomerisasi Jawabannya Senyawa haloalkana berikut yang dapat digunakan untuk pelapis antilingket adalah A-Dichlorodifenyl-Tichloroethena B-Carbon-Tetrachlorida C-Teflon D-Cloroform Dan E-Prayon Jawabannya benar adalah C-Teflon Jawabannya Di senyawa haloalkana berikut yang dapat digunakan untuk pelapis antilingket adalah Teflon C Jawabannya Senyawa haloalkana berikut yang dapat digunakan untuk pendingin adalah A-Dichlorodifenyl-Tichloroethena B-Carbon-Tetrachlorida C-Teflon D-Cloroform Dan E-Prayon Jawabannya benar adalah A-Prayon jawabannya Senyawa haloalkana berikut yang dapat digunakan untuk pendingin adalah Prayon A jawabannya Salah satu senyawa turunanalkana yang digunakan untuk obat bius adalah A-Aseton B-Ether C-Alkohol D-Haloethena Dan E-1-2 D-Cloroethena Jawabannya benar adalah B-Ether Salah satu senyawa turunanalkana yang digunakan untuk obat bius adalah Ether B jawabannya C-Gunaan dari anilin adalah A-Obat bius B-Refrigiran C-Cat kuku D-Pembersi kuku E-Bahan pewarna Jawabannya benar adalah E itu bahan pewarna jawabannya Jadi kegunaan dari anilin adalah bahan pewarna E jawabannya Senyawa karbon berikut yang memiliki rumus molekul C2H5NH2 Adalah termasuk kelompok senyawa A-Aminah B-Keton C-Asam karbosidat Dan D-Ester Serta E-Alkohol Maka jawabannya benar adalah A-Aminah Di senyawa karbon berikut yang memiliki rumus molekul C2H5NH2 adalah termasuk kelompok senyawa A-Aminah A jawabannya Senyawa butanol memiliki isomer gugus fungsi dengan nama A-Butanol B-1-Butanol C-2-Butanon D-2-Butanol Dan E-Methoxypropana Jawabannya benar adalah E-Methoxypropana Jadi senyawa butanol memiliki isomer gugus fungsi dengan nama E-Methoxypropana E jawabannya Pernyataan yang benar tentang gugus fungsi adalah A-Gugus yang menentukan peribadaan titik didih B-Gugus yang menentukan kekuatan ikatan C-Gugusan atom yang berfungsi sebagai substituen D-Gugus yang menentukan golongan senyawa karbon E-Gugusan atom yang menentukan sifat suatu senyawa Maka jawabannya benar adalah E-Gugus atom yang menentukan sifat suatu senyawa Jadi pernyataan yang benar tentang gugus fungsi adalah Gugus atom yang menentukan sifat suatu senyawa E jawabannya Oke itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya